Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian selamat datang Di MTS Miptaul Hudah Al-Masudiyah Bini Ayu Alhamdulillah kalian bisa menyempatkan diri Untuk menimba ilmu dan belajar di madrasah MTS Miptaul Hudah ini Jadi ahlan wasahlan Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Tentunya Bapak tidak akan panjang lebar Perkenankanlah nama Bapak Anang Suryana Dan selanjutnya Bapak akan memberikan materi Tentang tahpit Sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT Bahwa selaku umat Islam itu adalah Untuk mempelajari Al-Quran Dan mengamalkannya Di dalam mengamalkannya Otomatis kita harus mempelajari Al-Quran Terlebih dahulu Yang pertama kita untuk pembelajaran tahpit itu Supaya kita sukses dan Kita mendapat kekelancaran Yaitu adalah Kita harus dibulatkan tekad Niat yang tulus Niat yang ikhlas Bahwa kita Untuk mempelajari Al-Quran Khusus di dalam Program Sanawiyah ini adalah Tahpit Juj'ama Jadi Motivasi yang pertama Yang sangat itu adalah Niat Jadi Kalau niatnya kuat Insya Allah Kalian semuanya Akan berhasil mendapatkan Ilmu Al-Quran Kemudian akan Hafatah Sesuai Dengan yang diharapkan Kemudian selanjutnya Yang kedua adalah Kalian itu harus Mengetahui bagaimana Cara atau metoda Hafalan-hapalan yang kalian harus dilakukan Supaya di dalam Hafalan itu adalah Setiap harinya itu Mendapatkan Ayat demi ayat Surat demi surat Terus Itu adalah Harus di Harus digeluti Harus ulat Yang Bapak terapkan Yaitu adalah Metoda Setoran Metoda Setoran per hari Misalkan kalian Menghapalnya surat Yang pendek dulu ya Al-Ihlas Jadi surat Al-Ihlas itu Yang pertamanya itu adalah Kita harus tahu Bahwa yang pertamanya itu adalah Surat Al-Ihlas Di baca narah Kulhu Wallahu Ahad Jadi tidak ada surat Misalkan surat Kulhu Sebetulnya Kalau mengatakan Surat Kulhu Itu bukan nama surat Akan tetapi Ayat pertama Dibaca Kulhu Jadi hapalan Setoran Jadi kalian Misalkan Satu ayat Dua ayat Tiga ayat Maka Sudah hapah Satu surat Maka disetorkan Setelah disetorkan Bukan begitu saja Akan tetapi Diulang 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 Yaitu namanya Muroja Tentunya Di dalam Membaca Al-Quran itu Kalian harus Terlebih dahulu Hapal Apa nama Makharijil khuruf Penting sekali Makharijil khuruf Kalian kuasai Misalkan Antara A Dengan A Alif Dengan Ain Jadi harus dibedakan Ta Dengan To Dan seterusnya Jadi kalian harus Menguasai Makharijil khurufnya itu Jadi kalau sudah tahu Makharijil khuruf Kemudian Tajwidnya Kalian bisa Kemudian Di dalam Menghafal Al-Quran itu Adalah sangat mudah Yaitu tadi Kembali kepada tadi Yaitu Bagaimana Niatnya Karena kan niat Setiap orang itu Berbeda-beda Ada yang Sekedar Menghafal Setelah Mendapat nilai Sudah Ada yang Di dalam dirinya itu Adalah Ingin Menghafal Ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Supaya Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Di dalam Hafidh Atau Tahfidh Al-Quran Itu banyak Cara-caranya Kemudian Banyak Cara-caranya Di antaranya Adalah Kalian Jangan Batal wudhu Misalkan Kemudian Jangan Batal wudhu Kemudian Harus Mempunyai Al-Quran Yang Yang khusus Yaitu Biasanya Harus Menggunakan Surat Al-Quran Yang Al-Quran Fajok Disebutnya Jadi Setiap Akhir Surat Itu Akhir Lembar Surat Itu Adalah Ada Ayat Jadi Khusus Quran Pojok Namanya Itu Jadi Hafalan Al-Quran Itu Jadi Bagi Kau Muslimin Al-Muslimat Itu InsyaAllah Jadi Orang Yang Menghafal Al-Quran Itu Akan Dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dekat Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Akan Nanti Ketika Kita Apa Namanya Di Akhir Al-Quran Itu Adalah Akan Mendapatkan Safaat Yaitu Dina Barokahnya Safat Orang-orang Yang Mengamalkan Al-Quran Dan Menghafal Jadi Jangan Sampai Apa Namanya Belajar Itu Hanya Sekilas Ya Jadi Jangan Sekilas Terus Sampai Surat Yang Ditentukan Jadi Kita Hapal Jadi Biasanya Jujama itu Adalah Diawali Dengan Surat Surat Pendek Aja Dulu Surat Surat Pendek Satu Hari Bayangkan Coba Satu Hari Satu Surat Misalkan Kalau kita Sekolah Disini Misalkan Di MTS Disini Adalah Tiga Tahun Maka Sudah Berapa Surat Yang Kita Kuasai Sudah Berapa Surat Yang Kita Hapalkan Maka Dengan Demikian Kita Nanti Akan Ketika Dibutuhkan Di Masyarakat Itu Karena Al-Quran Sudah Ada Di Dalam Hati Kita Maka Kita Tinggal Mengamalkannya Di Masyarakat Kelah Jadi Beruntung Kita Orang-orang Yang Menghafal Al-Quran Karena Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Itu Jadi Al-Quran Akan Memberi Dorongan Terhadap Ahlak Mul Karimah Ahlak Mulia Jadi Orang Yang Menghafal Al-Quran Pasti Ahlak Yang Baik Orang Yang Mempunyai Al-Quran Di Dalam Hatinya Maka Insya Allah Ahlak Baik Ketika Al-Quran Misalkan Masuk Di Dalam Hati Kita Kemudian Karena Niat Ikhlas Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Insya Allah Al-Quran Itu Akan Nempel Di Dalam Diri Diri Kita Akan Tetapi Kalau Kita Hanya Sebatas Mendapatkan Nilai Saja Karena Niatnya Tidak Ikhlas Maka Al-Quran Akan Sirna Akan Hilang Kembali Gitu Karena Tujuannya Hanya Mendapatkan Nilai Dengan Demikian Mudah Mudahan Kalian Semuanya Menjadi Siswa Baru Di MTS Miptal Huda Selamat Datang Dan Selamat Belajar Di MTS Miptal Huda Carilah Ilmu Sebanyak Banyaknya Dari Berbagai Usta Dan Ustazah Disini Maka Kalian Akan Menjadi Manusia Yang Berakhlak Al-Quran Kemudian Ketika Dibutuhkan Di Masyarakat Nanti Kalian Siap Mengamalkannya Dan Jangan Lupa Motivasi Membaca Al-Quran Itu Harus Diterapkan Sejak Dini Jadi Bukan Hanya Karena Nilai Akan Tetapi Kita Menghafalkan Al-Quran Itu Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kesanannya Adalah Ibadah Itu Saja Yang Bapak Dapat Sampaikan Pada Kesempatan Hari Ini Mudah Mudahan Kalian Semuanya Adalah Sehat Wal Afiat Dan Semoga Kalian Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Dan Menjadikan Anak-anak Yang Soleh Dan Solehat Walapuminkum Sumasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh